Hai hai flan-flan netizen seluruh Indonesia dimanapun kalian berada yang kadang komentannya luar biasa Tunggu lagi bersama dengan kami di ini channel Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah penonton anda So kali ini jangan kemana-mana kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia Bermain game apalagi game online saat sedang bermain mungkin kamu pernah bertemu dengan karakter atau gamer Selain yang menggunakan nickname cewek Tidak sebagai rekan satu tim atau lawan kamu dalam game tersebut Yang kadang bikin kita penasaran apakah mereka cewek benaran atau hanya nickname tipu-tipu seperti masa-masa chatting zaman dulu Jangan salah saat ini di dunia gaming pun sudah banyak pemainnya dari kaum hawa Tidak lagi hanya didominasikan oleh para pria Gaming dan dunia mobil gaming pun kini disemak maksud kami kini disemarakan dengan banyaknya gamers-gamers wanita dan mereka pun jago-jago Berikut ini adalah 5 gamers cantik dan berprestasi di Indonesia versi ini fakta So jangan kemana-mana tetap stay tune di channel ini fakta karena bersama ini fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia Yang pertama Rida Audrey Dari sekian banyak jenis game yang ada, cewek yang satu ini jagoan bermain game berbasi freeze-person shelter Apalagi kalau sudah bermain counter sticker Global Offenses Banyak lawan yang akan dilibasnya Jangan salah, Audrey juga merupakan tim leader dari effort Tim cewek yang sangat terkenal yakini family figures Yang kedua Kimberly Himku Cewek gamers yang satu ini sudah bermain game sejak di taman kanak-kanak dan mulai bermain game online sejak SMP Ragnarok Online Perfect World Cell Online adalah beberapa game terfavoritnya Sejak SMA ia mulai tertarik dengan Dota dan kemudian menekun dunia air sport Selain aktif sebagai brand abasador dari tim Esport Bomb I didamai di Mi Pecet Statiun Cewek yang satu ini juga merupakan youtuber Ia juga merupakan kaster profesional Dan menghabiskan waktu 3-4 jam per hari untuk bermain game Cita-citanya adalah membuka bisnis iCafe untuk para gamers Yang ketiga Claudia Deodora Gamer perempuan satu ini mewakili karir gambarnya di tahun 2015 lalu bersama game Lounge of Legends Padahal sebelumnya game yang menjadi favorit Trina nama panggilannya adalah Dota 2 Dan sejak itu ia akrab dengan game-game bergenre MOBA Sampai kemudian di suatu hari ada temannya yang mengajak dan mengajari bermain Lounge of Legends Selain bermaksud kami selain sebagai gamer Trina juga merupakan youtuber dan temer terkemuka Dan saat ini ia tengah bekerja di Fort Toys Gaming dan juga Ico Maid Cafe Yang keempat Monica Carolina Cewek gamer yang satu ini sudah sangat berpalang Maka kami sudah sangat berpengalaman malang menentang di dunia gaming Sejak tahun 2009 lalu Bahkan sudah sejak lama cewek yang punya nickname Nick Zia ini menjadi brand ambassador Salah satu produsen komponen dan perangkat gaming terkemuka Kabarnya Nick Zia ini menghabiskan 8 jam per hari untuk melatih skill gamingnya Dengan salah Nick Zia juga merupakan pemimpin dari tim gamer profesional yaitu NXA Ladies Yang seluruh anggotanya merupakan gamer cewek yang sangat jago Game-game yang menjadi andalanya adalah game berbasis seperti Counter Strike, Global Offensive, dan Overwatch Pendapatnya per bulan, kabarnya Nick Zia mendapatkan penghasilan 8-10 ribu USD Per bulan dari sponsornya yang digunakan untuk menggaji tim NXA Ladies Yang kelima Sara Olivia Santoso Gamer yang satu ini sangat menggemari Dota 2 CSGO, PUBG, dan beberapa game lainnya Cewek yang akrab dipanggil dengan nama Olivia ini Memang sudah menyukai game sejak kecil Dan gemar menghabiskan waktunya di warnet Jangan salah sejak menduduki bangku SMA Yakni tahun 2015 lalu Cewek yang dikenal dengan sebutan Sara V. Lloyd ini Serius terjun dunia esports Dan memanajeri tim profesional Dota 2 Revival Sempat aktif di dunia cosplay Dan sempat menjadi brand Abbasador Japanestation Navigator Sara kini aktif sebagai streamer Dan influencer di Nimo TV, Youtube, dan sudah bisa membeli rumah sendiri Tanpa bantuan sepeserpun dari orang tuanya Demikianlah Ulasan 5 Gamer Secantik Dan Berprestasi di Indonesia Versi Inifakta Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Inifakta Karena bersama Inifakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia Terima kasih